sahabat air dimanapun anda berada dan kita masih menggunakan tecno rb941 2nd menggunakan mikrotik rb941 oke downloadnya 19,39 kita masih terhubung dengan wifi yang sama tecno rb941 2nd ini adalah mikrotik wireless dari mikrotik rb941 sahabat air uploadnya 10,76 kita tes yang kedua masih terhubung dengan wifi yang sama yang kedua ini pingnya 79 masih dengan wifi tecno rb941 ping 79 downloadnya 21,54 mbps dan kita lihat uploadnya masih terhubung dengan wifi yang sama sahabat oke uploadnya 15,6 mbps kita tes yang ketiga ini agar kita bisa membandingkan setelah melakukan settingan pada mikrotik kita akan melakukan tes ping lagi apakah menurun atau sama sahabat air ping kali ini 68ms menggunakan wifi yang sama kemudian server yang sama PT telekomunikasi Indonesia Makassar uploadnya ketemu 16,47 mbps ping 68ms dan kita lihat uploadnya oke masih di wifi yang sama oke uploadnya 18,75 nanti kita akan bandingkan setelah kita melakukan settingan ini oke sahabat mono TV kita lanjut kepada settingan yang paling penting kita langsung koneksi dulu dengan eh tecno rb941 2nd ini adalah nama wifi yang terhubung dengan mikrotik rb941 2nd mikrotik yang sekaligus dengan wirelessnya dan kita terhubung langsung dengan mikrotik tanpa menggunakan access point oke sahabat air kita akan langsung masuk ke winbox kita menggunakan winbox versi 3.18 untuk login default masih tetap login admin password kosong dan kita klik ke refresh dulu ini sudah terhubung kita klik di bawah make address klik connect sekarang sudah terhubung dengan mikrotik rb941 2nd dan kita perlu lakukan settingan penting pada role tertentu untuk meningkatkan performa dari permainan game online lewat ping maupun bahkan bisa mendekatkan speed baik download maupun upload oke sahabat air kita langsung ke IP saja tapan yang pertama kita akan input DNS server status kita menggunakan cloudflare maupun Google yaitu klik IP DNS kemudian kita klik status kita klik add nah disini misalkan kita masukkan Google oke dan IPnya adalah DNS servernya adalah 8.8.8.8 kita klik add play oke kita juga memasukkan DNS server dari cloudflare misalnya kita beli nama cloud kemudian DNS servernya adalah 1.1.1.1 ini adalah DNS server primary DNS server dari cloudflare play oke oke tahapan pertama sudah selesai lanjut kepada tahapan kedua oke ini DNS IP DNSnya sudah terinput kita menggunakan Google dan cloudflare secara statis baik sahabat air kita akan lanjut kepada settingan yang penting yaitu pada rule di firewall IP firewall nah sahabat bisa lihat kita menuju ke menu mengel ini adalah menu mengel kita input yang pertama pada tim general ini tetap di pre-routing Oke pada menu general kita input protokol protokol NMTCP ini kemudian destination portnya kita gunakan 443,80 jadi ada dua port yang sering digunakan pada http dan https yaitu port 443 dan 80 kemudian yang paling penting juga adalah search addressnya kita menggunakan IP address dari pemancar kita yaitu kita cek pada IP address nah inilah yang akan kita gunakan 10.10.10.1.24 namun pada penggunaan ini kita akan menggunakan 10.10.10.10.0.24 kemudian pada ekselnya kita mas mark collection kita beli nama mark 1 dan klik play oke oke kita klik� Woods Where kita bisa copy lagi satu untuk jeneralnya ini kita buat UDP yaitu db atplay ok db Square oke dengan kena sudah menjadi dua satu TCP satu UDP dan yang ketiga kita akan buat paketnya Oke kita klik tambah lagi pada menu menu ini kita klik tab tambah pada set addressnya tetap kita masukkan 10.10.10.0 dari 24 kemudian pada koleksi marknya kita akan beri nama tadi mark 1 kita akan koneksi itu ke mark 1 kemudian XM ya kita pilih mark paket ya di sini kita nama paket Oke play Oke sama jadi 01012 sudah tiga ini takannya paling penting dan kita akan uji coba speed kita masih terhubung dengan Tekno rb941 2nd kita akan buka ini sudah mulai berjalan paketnya terbisa cek untuk memastikan ke sini UDP 44380 ya pinnya sudah pernah Oke kita sudah langsung ke speedtest jadi kita masih terhubung dengan Tekno rb941 WiFi dari mikrotik rb941 dan terhubung dengan PT telekomunikasi Indonesia Makassar kita klik go untuk melihat pingnya downloadnya dan uploadnya sahabat ir pingnya kita ketemu 50mb 50ms jadi pingnya menurun dibandingkan dengan kita belum belum melakukan setting kemudian kita lihat download upload uploadnya ya namatnya 23,72 mbps pingnya 50ms dalam simbol ms sedangkan downloadnya dalam simbol mbps 23,7 kali uploadnya jadi yang paling fokus kita mungkin dalam permainan game pingnya semakin menurun semakin bagus terutama game online Oke kita tes yang kedua jadi sahabat ir bisa melakukan setting ini kalian pingnya lagi untuk di Oke sekarang pingnya 52 nggak naik terlihat downloadnya dan uploadnya juga jadi performanya kita bisa sesuaikan jadi pada saat tes sebelum disetting dan sesudah disetting menggunakan nama WiFi yang sama kemudian server yang sama yaitu PT telekomunikasi Indonesia di Makassar server yang sama Wi-Fi yang sama Oke kita tes yang ke-3 untuk hasil settingan ini oke pingnya sekitar 495152 jadi di atas 60 bahkan 70 bisa turun menjadi 495152 bahkan bisa lebih di atas gantung dari server gantung dari server yang anda gunakan oke downloadnya 19,38 pingnya 51ms download 19,38 mbps dan terlihat uploadnya sudah di atas puluh mbps oke sahabat air kita tes lagi yang terakhir untuk memastikan keakuratannya masih terhubung dengan Wi-Fi teknolog RB 9412 ND kemudian servernya sama PT telekomunikasi Indonesia Makassar pingnya 54 kita lihat downloadnya masih sekitar 20-an lebih sedikit dan uploadnya di atas puluh jadi jaringan yang dipancarkan lewat BTS juga sangat menentukan selain dari settingan dan alat yang kita gunakan oke semoga bermanfaat diantara 49 50 51 52 dan 54 oke itu informasi settingan yang penting semoga bermanfaat buat sahabat air semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati